selamat menikmati dan tadi saya udah nganterin romsah untuk ketemu keluarga, ketemu bapaknya Alhamdulillah udah ketemu, jadi sekarang ini saya lagi udah nganter A'at nganter A'at ke bapaknya yang ada di berok karena A'at untuk diantar pulang, jadi ya ya gak tau nanti A'at gimana setelah di rumah ya teman-teman karena memang sebenarnya saya pengen banget A'at itu sehat tapi dari diri A'at sendiri yang gak mau berubah jadi ya yaudah lah, daripada capek mikirin A'at gak berubah-berubah udah dirawat sama saya bertahun-tahun dari A'at sendiri gak ada niatan untuk berubah nakalnya gak hilang-hilang yaudahlah itu mungkin memang udah jalannya A'at untuk jadi turun ke jalan lagi mundar-mandir yang sekarang ini A'at ini udah bersih badannya nanti paling hitam lagi kayak dulu lagi waktu di jalan ya itu mah resiko A'at sendiri A'at sendiri yang gak mau sehat ya A'at sendiri yang maunya kan A'at ya A'at maunya turun di jalan aja maunya marah-marah di jalan maunya bebas jual kopi jual kopi jadi waktu di yayasan yang lama juga dia bilang saya mau jual kopi ternyata ya bukan jual kopi tapi ya mintain uang kesana kesini kesana kesini kesaudaranya dan ya suka ngambil jemuran orang ngambil sendal orang bahkan ngambil hp orang kemarin itu waktu terakhir terakhir itu ngambil hp bapaknya yang ditegur waktu kamu ngambil hp di sirih itu hp siapa yang kamu ambil bukan hp hp siapa orang sampai orangnya nyariin keberokok bapak kamu yang ketempuhan ayo terus waktu hp yang rusak itu hp siapa kemana ini itu hp yang rusak kemana yang waktu itu di kasihin ke mama hpnya dapat ngambil punya siapa itu bilang gak ngambilnya bohongnya enggak 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 dulu kamu udah pernah nikah ayo nikahnya masih saya mau orang takut Pak Anies siapa namanya Pak Anies enggak yang pertama suami kamu yang pertama siapa waktu kamu masih muda dulu pertama abri itu Pak Anies itu mah yang suami kedua yang suami pertama yang pertama yang kamu nikah gak bilang-bilang waktu kamu kan dulu udah mau dinikahin secara bener-bener serah ini ternyata kamu malah kabur nikah sama lelaki siapa itu yang pertama hey yang pertama siapa suami yang pertama selamat menikahin selamat menikahin selamat menikmati kemana itu terus kesana itu hai mau kemana orang abahnya di dalam Geh pulang dulu pak bapaknya AA dimana nih sambil buat istirahat pak pinggir laut sambil buat istirahat kan capek bapaknya tuh yang nyopirin hei ngapain hei hei ngomong dulu coba ngomong sama bapak kesalahan kamu apa kesalahannya pak pak kesalahannya pak dia tuh ngerusak fasilitas disana terus jendela dihancurin di kamar mandi dihancurin kemarin terakhir apa pak jendela di sepak hancur semua nggak boleh gitu jadi ributnya pengen ke bapak ke Hadi pengen ini pengen pulang nggak boleh susah jadi untuk berubahnya susah kita kasih makan kamu nggak boleh ngasuk kasihan sama ibu yang ngurus padahal kurang gimana pak orang kantor tuh baik semua dia pengen baju hayo pengen jam pengen kalung dibeliin dikasih sama orang penawa orang kantor pengen liftik dari kantor ibu-ibu di kantor tuh padahal merahatiin dia tapi dianya sendiri yang nakal susah hancurin ini kamu fasilitas kantor hancurin sama dia masuk rumah-rumah warga bikin resah susah susah nggak pengen perubahan nih pak makanya ya mau robah-robah kamu kalau gitu dari dulu kamu ya kurang gimana ya kurang gimana pak saya kan bawa dia dibawa kesana dirawat bener-bener dia nggak bener yuk kita rawat di bener-bener kamar yang tertutup di tralis pak tralisnya di jebol di sepak adinya berapa? adinya berapa? dua adinya dua orangnya pak sehat kalau untuk kejiwaannya udah sehat cuma kemauan dia untuk keluar untuk rokok untuk ngopi untuk bebas dia tuh nggak bisa ngopi halah tadi pagi siapa yang ngopi? ini nggak ada orang diambilin sama ii kayak nggak tahu aja kayak elah kamu mah bisa aja boong tukang boong mah gitu dari dulu tukang boong makanya bapaknya aja capek padahal bapak udah istirahat kemarin ya pak ya nggak mikirin anak karena dipindahin kesana tapi kayak gini ya kita nggak sanggup pak kalau kayak gitu fasilitas rusak sama dia semua nggak boleh kamu itu sampai itu kamar mandi dipaku mati kayak gini jadi bukan kita nggak niat ini ini nih cuman anaknya susah maaf ini pak kalau dadakan kita kesini dadakan karena kita juga ini anaknya nggak bisa berubah kita udah berusaha tapi nggak bisa berubah anaknya nggak bisa berubah yang lain mah kayak model romsak lebih bagus bisa yang lain bagus tapi ini mah susah iya pak jadi ini ya maaf pak ini kita pulangin bukan ini bukan kita nggak niat nolong udah ditolong udah diniatin udah niatnya pengen biar dia sembuh sembuh ODGJnya mah sembuh kejiwaannya sembuh pak cuman wataknya ya nggak bisa sembuh jam berapa sih ya berapa mau ngapain nanyain jam sholat pinter ngambil hatinya mah pak kamu kalau ngomong sholat sholatnya mah nggak kamu sholat pengen diliatin bener sholatnya mah bener ngambil hati pinter ngambil hati mah di sana juga pinter tapi ya ngerubah wataknya itu yang susah di sana juga kalau diomelin kalau apa dia salah ya gitu cuman untuk ngambil hati doang bapak kamu udah seneng kamu bisa dirawat di sana tapi kamu sendiri yang kayak gini ah di sini kalau bikin susah orang tua lagi kamu ya sama aja bohong kamu hehehe kamu itu anak pertama harusnya jadi teladan adik-adik kamu tapi kamu yang pertama malah kayak gitu harusnya ngasuh adik-adik sembuh dari kejiwaan tapi wataknya yang susah ya nggak pak dari berapa tahun sih pak wataknya kayak gitu umur berapa dari sekolah SMP tuh kan bilang mah enggak enggak dari SMP wataknya susah diatur waktu SMP cuman karena degel barang udah ini jadinya ODGC ya udah temen-temen saya lagi mau istirahat dulu disini terima kasih 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 terima kasih